Musik Dia selalu berusaha untuk bisa memberikan manfaat baik untuk keluarga, begitu pun juga dengan orang lain. Perempuan yang kuat, tangguh dalam memperjuangkan cita-citanya sehingga terwujud. Buat saya, perempuan hebat itu adalah perempuan yang memegang prinsip, menjadi role model, dan memberikan warna bagi lingkungannya. Selalu menjadi inspirasi untuk banyak orang. Kesederhanaannya, kecerdasannya, dan yang terpenting adalah prinsip hidupnya. Ini juga yang menjadi inspirasi bagi saya dalam saya berkarya, untuk bergerak selalu maju, mengembangkan diri saya, potensi saya, dan untuk selalu berkarya. Kartini bagi saya adalah pejuang emansipasi wanita atau kesetaraan gender. Tidak bisa dipungkiri, buah dari perjuangan Kartini bisa kita rasakan saat ini, di mana perempuan-perempuan memiliki kesempatan untuk menduduki jabatan-jabatan strategis di perusahaan maupun pemerintahan. Bahkan di BUMN saat ini, kepemimpinan perempuan mendapatkan porsi sampai dengan 30%. Oleh sebab itu, kita sebagai perempuan harus membuktikan bahwa memiliki kapasitas dan kapabilitas yang tidak kalah dengan laki-laki. Untuk itu, harus terus meng-upgrade diri, tidak berhenti belajar. Aspirasi kita dalam melakukan perencanaan keuangan sebagai kaum wanita, jadi kita harus bisa memprioritaskan kebutuhan daripada keinginan. Perencanaan keuangan menurut saya ada lima. Yang pertama, menyiapkan dan mempunyai dana darurat, mempunyai investasi, yang ketiga mempunyai alokasi pembayaran untuk hutang, kemudian biaya hidup yang aman, dan terakhir itu sedekah. Perencanaan keuangan itu harus dilakukan sedini mungkin, dengan berpatokan kepada tiga pilar, yaitu proteksi, akumulasi, dan distribusi. Jadi, untuk proteksi, pada pilar ini kita harus mengalokasikan dana untuk melindungi, mulai dari jiwa, kesehatan, dan juga harta benda. Nah, kadang-kadang ada sedikit ironis ya di masyarakat bahwa orang lebih prefer untuk memproteksi harta bendanya, tapi lupa untuk memproteksi jiwa dan kesehatan keluarga. Nah, pilar yang kedua adalah akumulasi. Di akumulasi ini, bagaimana kita bisa mengembangkan kekayaan yang ada ini dengan tentunya menempatkan dana yang kita miliki itu dalam instrumen-instrumen yang sesuai dengan profil kita. Nah, kita bisa masuk kepada misalnya investasi, ketabungan, ke saham, bahkan ke asuransi. Termasuk juga membeli aset-aset yang bisa meningkatkan nilai pasar di kemudian hari. Jadi, prinsip ini harus tetap kita pegang supaya aset kita tidak stagnan, dan juga harus dilakukan dengan terencana, dan juga dengan hati-hati. Nah, untuk distribusi adalah bagaimana cara kita agar aset itu dapat diwariskan kepada generasi berikutnya. Jadi, jangan pernah berpikir bahwa kita hanya akan memiliki harta untuk kepentingan kita sendiri, tapi bagaimana kita bisa mewariskannya kepada generasi berikutnya. Itu yang menurut saya paling penting dalam perencanaan keuangan. Dengan asuransi, kita bisa mengelola resiko-resiko tadi untuk kita persiapkan lebih baik, terutama kita bisa mempersiapkan kerugian finansial yang bisa terjadi kapan saja kepada kita, yang diakibatkan oleh resiko kehidupan tadi yang saya sebutkan. Karena jika kita sudah punya asuransi, kita sangat nyaman, aman. Seperti kita ketahui bahwa prinsip dasar dari asuransi itu adalah transfer risk. Jadi, kita mentransfer resiko. Di dalam kehidupan, tidak dapat kita pungkiri bahwa kita selalu bersinggungan dengan resiko. Nah, untuk memanagenya, salah satunya adalah dengan melakukan transfer resiko kepada asuransi. Nah, kalau kita lihat dari tiga pilar perencanaan keuangan, yaitu proteksi, akumulasi, dan distribusi, asuransi itu dapat meng-cover ketiga pilar tersebut dengan tentunya produk-produk yang sesuai dengan kebutuhan. Mari kita tetap melanjutkan semangat Ibu Kartini untuk selalu berkarya dan memberikan kontribusi yang positif. Terus menjadi wanita yang bisa memainkan banyak peran, harus kuat dan terus produktif, serta bisa menginspirasi perempuan-perempuan lain. Teruslah mengejar mimpimu, teruslah meneraih cita-citamu, tapi ingat jangan pernah melupakan kodratmu sebagai seorang perempuan. Jangan mudah menyerah, selalu semangat, dan selalu meng-upgrade kemampuan dan skill kita untuk meraih cita-cita. Dan kita sebagai perempuan tentunya memiliki peran yang besar kepada keluarga. Peran yang besar salah satunya adalah dengan membuat perencanaan keuangan yang lebih matang, yang lebih baik, supaya tujuan kebutuhan finansial kita dalam jangka panjang bisa terwujud. Perempuan memiliki peran dan tantangan yang berbeda di setiap zamannya. Apapun profesi kita, baik ibu rumah tangga, maupun wanita karir, kita bisa ikut berperan membangun bangsa, berkontribusi optimal bagi kemajuan keluarga, daerah, bangsa, dan negara sesuai dengan peran kita masing-masing. Kita bisa mulai dengan keluarga kecil kita. Kemudian kita juga bisa memberikan inspirasi bagi orang lain dengan memberikan value-value bermakna bagi kehidupan. Tak kalah pentingnya, kita sebagai perempuan harus terdik melihat peluang dalam berbagai kesempatan dengan kerja keras dan kerja cerdas. Kita harus memiliki 3 B. Brand, Beauty, and Behavior. Plus, but not least, sebagai decision maker, Kita harus mampu melakukan perencanaan keuangan dengan baik. Asuransi merupakan salah satu solusinya. Perempuan hebat harus punya asuransi. B.N.I. Life B.N.I. Life